Hai Scrolls, welcome to Breakdown Channel Universe Siapa nih yang udah nonton film Wonder Woman 1984 di bioskop? Nah buat kalian yang udah nonton filmnya Kalian tentu aja tau dong kalau film Wonder Woman ini Punya post credit scene loh Yang munculin salah satu secret karakter dari film ini Yaitu Asteria Yang berpotensi untuk nge-set cerita selanjutnya Dari film Wonder Woman ini Dan gak cuman itu film Wonder Woman 1984 juga Ternyata punya banyak misteri Dan juga detail-detail menarik loh Yang bikin kita bertanya-tanya Terutama tentang kelanjutan nasib Dari karakter film yang ada di film ini Yaitu Cheetah dan juga Maxwell Lord So untuk itu kali ini kita bakal ngebahas nih Tentang detail-detail yang ada di film ini Sekaligus post credit scene-nya Supaya bisa melihat potensi cerita Dan juga karakter yang mungkin bakal muncul Di seri berikutnya dari film ini Tapi sebelum kita bahas topiknya Spoiler warning dulu nih Buat kamu yang belum nonton Wonder Woman 1984 Karena setelah ini yang akan kamu dengar Adalah cerita dan juga plot dari filmnya So kalau kamu gak mau kena spoiler Silahkan tutup video ini sekarang juga ya Tapi kalau kamu udah siap sama spoiler Gak perlu lama-lama lagi Bareng gue Dika Mari kita bahas topik kita kali ini Check it out Wonder Woman 1984 Jadi salah satu film terbaik Yang menutup tahun 2020 Dengan menyajikan kita aksi keren Dan juga drama yang menyentuh Dari karakter superhero legend DC Yaitu Wonder Woman Dimana film ini menceritakan kita nih Tentang kelanjutan kisah Dari Prince Diana Alias Wonder Woman Enam dekade setelah pertarungannya Melawan Dewa Perang Ares Di masa Perang Dunia Pertama Nah film ini sendiri mengambil set Di tahun 1984 Dimana Diana Kini tinggal di Washington DC Dan bekerja sebagai seorang antropolog senior Di museum sejarah Smithsonian Institute Sekaligus menjadi sosok superhero Wonder Woman Yang memberatas kejahatan di kota Washington DC Secara rahasia Dan saat dia bekerja sebagai seorang antropolog Diana lalu bertemu dengan seorang ahli geologi Bernama Barbara Ann Minerva Yang jadi rekan kerjanya Saat dia menyelidiki sebuah artefak kuno Yang diamankan oleh FBI dari kejadian perampokan Yang sempat dihentikan oleh Diana dulu Artefak kuno yang diselidiki oleh Diana Dan juga Barbara sendiri Adalah sebuah kristal misterius Bernama Dreamstone Yang ternyata punya kekuatan rahasia Untuk mengabulkan permintaan seseorang Tapi dengan balasan Bahwa Dreamstone bakal mengambil hal berharga Yang dimiliki oleh para pengaju permintaan Nah Dreamstone ini sendiri Jika di filmnya diceritakan berbeda dari versi komik Dimana jika kita melihat komiknya Dreamstone ini memiliki nama lain Yaitu Materi Opticon Yang dibuat oleh seorang dewa mimpi dan ilusi Bernama Dream Dimana Dreamstone punya kekuatan Untuk mengubah mimpi para penggunanya Menjadi kenyataan Tanpa adanya syarat tertentu Lanjut lagi Diana kemudian mengucapkan permintaannya Kepada Dreamstone Untuk bisa bertemu kembali Dengan kekasihnya Steve Trevor Yang mati karena mengorbankan dirinya Di perang dunia satu Dimana Dreamstone kemudian Mengabulkan permintaan Diana Dengan menghidupkan kembali Steve Trevor Dalam tubuh orang lain Tapi dengan ganti Diana harus kehilangan kekuatan super powernya Dan juga healingnya Sebagai Wonder Woman Gak cuman Diana Barbara rekan kerja Diana Diana juga ternyata mengucapkan permintaannya Kepada Dreamstone Supaya dia bisa menjadi cantik Dan juga kuat Seperti Diana Dimana Dreamstone kemudian Mengabulkan permintaannya Dengan membuat Barbara Menjadi cantik Dan juga kuat Tapi dengan ganti Bahwa Barbara Harus kehilangan rasa Kemanusiaannya Dan juga jadi jahat Selanjutnya Batu Dreamstone ini Ternyata juga diincar Oleh seorang pengusaha minyak Bernama Maxwell Lord Yang sudah lama Mengincar batu ini Untuk bisa menyelamatkan Perusahaan minyaknya Yaitu Black Gold Cooperative Yang sekarang Terancam bangkrut Sampai akhirnya Max kemudian berhasil Mendapatkan batu Dreamstone Setelah dia datang Ke Museum Smithsonian Dan mulai merayu Barbara Untuk meminjamkannya Artefak Dreamstone Dimana dengan menggunakan Batu ini Max kemudian Mengubah dirinya sendiri Sebagai Dreamstone Yang membuatnya Punya kemampuan Untuk mengabulkan Permintaan orang lain Sekaligus Mengambil hal yang Berharga dari mereka Max yang punya Kekuatan Dreamstone Kemudian mulai Mengabulkan permintaan Banyak orang Termasuk orang-orang penting Seperti Raja Minyak Mesir Bos Mafia Pengusaha Toko Masyarakat Sampai dengan Presiden Amerika Ronald Reagan Yang membuatnya Bisa memiliki Seluruh kekuasaan Harta Dan juga Hal-hal Berharga milik mereka Nah Di sisi lain Diana dan juga Steve Trevor Yang tahu tentang Kekuatan Dreamstone Kemudian berusaha Mengetikan Max Untuk mengabulkan Permintaan banyak orang Dengan kekuatan Dreamstone Namun Pengejaran ini Akhirnya berujung Pada kegagalan Dan Max Kini jadi semakin kuat Dan juga gila Karena mengabulkan permintaan Dari banyak orang Dimana Frank Kemudian memberitahu Diana dan juga Teman-temannya Kalau seluruh ilusi Yang dibuat oleh Kekuatan Dreamstone Sebenarnya bisa dihentikan Dengan menghancurkan Batu Dreamstone Yang berarti Untuk bisa menghentikan Seluruh ilusi ini Diana dan juga Steve Harus membunuh Maxwell Lord Yang sekarang Sudah menjadi Dreamstone Dan memegang Seluruh kekuatannya Dan gak cuman itu Ternyata Frank Juga memberitahu mereka Bahwa ada cara kedua Untuk menghentikan Ilusi yang dibuat Oleh Dreamstone Yaitu Dengan membuat Seluruh orang Yang pernah mengucapkan Permintanya kepada Dreamstone Menarik kembali Permintaan mereka Secara bersamaan Di tempat lain Max kemudian Memulai rencananya Untuk mempengaruhi Seluruh dunia Dengan menggunakan Kekuasaannya Yang sekarang Melebihi Presiden Amerika Dimana dia Kemudian Menggunakan salah satu Fasilitas broadcast Dan juga satelit Milik pemerintah Amerika Untuk membuat dirinya Bisa dilihat Dan juga didengar Oleh seluruh orang Di dunia Yang tujuannya Supaya seluruh orang Di dunia Bisa mengajukan Permintaan kepada Max Dan Max Bisa mengambil Seluruh hal berharga Yang dimiliki Oleh mereka Singkat cerita Diana lalu Mengejar Max Ke fasilitas itu Menggunakan kostum Golden Armor Dan kemudian Bertarung dengan Barbara Yang sekarang Menjadi Cita Karena permintaannya Yang kedua Kepada Max Dimana cerita Perubahan Barbara Menjadi Cita ini Sebenarnya Sangat berbeda Dengan apa yang terjadi Di komiknya Dimana jika di komiknya Barbara sendiri Diceritakan Mendapatkan kekuatan Cita Setelah mengikuti Ritual dari Dewa Kuno Urs Dan berbicara Lebih dalam Soal kostum Golder Armor Yang dipakai oleh Diana Saat bertarung Dengan Cita Jika di film Kostum ini Diceritakan Merupakan milik Prajurit Amazon Legendaris Bernama Asteria Dimana dia Kemudian Menggunakan Armor Emas ini Untuk menahan Serangan Para prajurit Separta Yang sedang Mengejar Kaum Amazon Sedangkan Kalau di versi Komiknya Golden Armor Ini diceritakan Merupakan armor Yang dibuat Oleh Dewa Athena Yang dipakai Oleh Diana Untuk melawan Musuh-musuh Terbesarnya Lanjut lagi Ke ceritanya Setelah Diana Brazil Mengalahkan Cita Dengan menyetrumnya Di dalam air Diana kemudian Berusaha Menghentikan Max Dengan menggunakan Lasso of truth Miliknya Untuk Meyakinkan Max Dan seluruh Orang di dunia Supaya menarik Permintaan mereka Kepada Dreamstone Dimana usaha Diana Ini akhirnya berhasil Dan dunia Kemudian menjadi Damai kembali Karena keajaiban Yang dibuat oleh Dreamstone Sekarang hilang Tanpa bersisa Dan setelah Kejadian itu Max Akhirnya bertemu Kembali Dengan anaknya Alistair Yang mengharapkan Ayahnya kembali Dan Diana Sekarang tetap Hidup bahagia Dan melanjutkan Aksi superhero Sebagai Wonder Woman Dan disinilah Film Wonder Woman 1984 Berakhir Nah ini Baru sekilas ceritanya Tapi ternyata Di film Wonder Woman 1984 ini Sebenarnya masih punya Misteri-misteri Yang belum bisa terpecahkan Bahkan Sampai ke Ending filmnya Salah satunya adalah Tentang keberadaan Dari Dreamstone Yang sekarang Jadi pertanyaan Apakah Dreamstone Benar-benar Sudah hancur Atau Jangan-jangan Masih eksis Tapi ternyata Berubah Dalam bentuk lain Salah satu teori Yang paling banyak Muncul di kalangan Fandom Menyebutkan Kalau Dreamstone Ternyata masih eksis Dan sekarang Pindah ke Anak dari Max Yaitu Alistair Dimana teori ini Sendiri sebenarnya Punya dasar Dari salah satu Scene di film ini Yang nunjukin Bagaimana Alistair Terlihat meminta Kebesaran Atau kekuatan Dari ayahnya Max Saat dia Ditawari Permintaan Lalu Kalau kita balik Ke scene itu Terutama di bagian Setelah Alistair Mengucapkan permintaannya Disana kita bisa Melihat bagaimana Max Akhirnya tidak Mengabulkan permintaan Dari Alistair Yang secara tidak langsung Menggagalkan Alistair Untuk bisa menjadi Dreamstone Seperti ayahnya Dan mempunyai Kekuatan Wish granted Dimana ini Berarti Dreamstone Sebenarnya Tidak berpindah Kedalam tubuh Alistair Melainkan tetap Berada dalam tubuh Max Sampai ke Ending film ini Meskipun Sebenarnya Ada juga kemungkinan Bahwa Dreamstone ini Sebenarnya juga ada Dalam tubuh Alistair Tapi mungkin Dalam porsi yang kecil Karena dari beberapa Sini tuh Kita bisa ngeliat Bagaimana Esensi kekuatan Dari Max Seolah berpindah Ke tubuh Alistair Yang akhirnya Sebelum proses itu Berlanjut Max kemudian Mengagalkan hal ini Dengan tidak jadi Mengabulkan Permintaan Dari Alistair Sehingga Alistair kemungkinan besar Hanya memiliki Sedikit esensi Dari Dreamstone Di dalam tubuhnya Yang bukan Tidak mungkin Sepertinya esensi ini Dan juga Kekuatan dari Dreamstone Sepertinya Bakal terus Tumbuh dalam diri Alistair Seiring perkembangan Umurnya Yang bisa jadi Akan membuatnya Menjadi Salah satu Sosok super villain Yang akan Dihadapi oleh Wonder Woman Di film ketiganya Nanti Dimana sosok ini Mungkin adalah Karakter super villain Yang jika di komik Dikenal dengan nama Alistair Hook Atau Skyhook Yang merupakan Seorang pembunuh Yang memiliki Kekuatan iblis bersayap Dalam dirinya Atau Kemungkinan kedua Yang bakal terjadi Pada batu ini Adalah Dreamstone Sepertinya Akan balik lagi Ke bentuk awalnya Sebagai batu kristal Karena sekarang Seluruh orang Termasuk Max Sudah mengembalikan Permintaan mereka Kepada Dreamstone Yang membuat Max Akhirnya tidak menjadi Dreamstone lagi Dan mempunyai Kekuatan wish granted Dimana batu Dreamstone ini Sepertinya Bakal berpindah Ke wilayah lain Untuk menghancurkan Peradaban yang ada Di wilayah itu Sama seperti Yang dilakukan oleh Batu ini Saat menghancurkan Peradaban kuno dulu Nah Ngomong-ngomong Soal Dreamstone Kita tentunya Nggak bisa melupakan Sosok dewa Di balik terciptanya Batu ini Yang jika di filmnya Dikenal dengan nama De Calavera Ero Dolos Atau Duke of Deception Yang merupakan Seorang dewa kebohongan Dimana jika kita Meriver ke komiknya Duke of Deception Sendiri merupakan Salah satu karakter Dewa minor Olympus Yang mempunyai Kekuatan untuk Mempengaruhi orang lain Dan merupakan Pelayan bagi Dewa Ares Nah Dengan hadirnya Petunjuk tentang Karakter Duke of Deception Apakah ini berarti Kalau Duke of Deception Ternyata adalah secret Film bagi Wonder Woman Kemungkinan besar Iya Karena di film ini Kita bisa melihat Bagaimana Dreamstone Yang merupakan Ciptaan dari Duke of Deception Menjadi sumber utama Konflik dalam film ini Yang akhirnya Membuat Wonder Woman Harus bertarung Dengan karakter Film cita Dan juga Max Lord Untuk bisa Menyelamatkan dunia Dari kekacauan Dreamstone Dimana ini Tentunya bisa Menjelaskan Bagaimana Dreamstone Sepertinya Sengaja dibuat Dan juga Dihadirkan oleh Duke of Deception Didekat Diana Supaya bisa Menghancurkan Diana Dengan memicu Konflik dunia Dan menghadirkan Villain seperti Cita Dan juga Max Lord Yang harus Diadapi oleh Diana di filmnya Dimana Plot ini sendiri Bisa dibilang mirip Dengan apa yang terjadi Di film Wonder Woman Yang pertama Ketika Ares Berusaha untuk Menggagalkan Akhir perang dunia pertama Dengan memberikan Dokter Poison Inspirasi Untuk membuat Gas beracun Yang nantinya Akan digunakan oleh Jerman Untuk membasmi Seluruh dunia Yang secara Tidak langsung Membuat Wonder Woman Dan pasukannya Harus melawan Dokter Poison Dan juga General Ludendorff Dalam prosesnya Dan Kemiripan plot ini Juga sepertinya Bisa membuat kita Beranggapan Kalau ada Hubungan Rat antara Ares Dan juga Duke of Deception Yang hadir di film Wonder Woman 1984 Apalagi Kalau kita ngeliat Backstory komik Dari dewa Duke of Deception Yang jika di komiknya Diceritakan sebagai Anak buah Ares Dan juga musuh Dari Wonder Woman Dimana hal ini Tentunya menunjukkan kita Bagaimana dekatnya Hubungan antara Duke of Deception Dan juga Ares Yang kemungkinan besar Juga diadaptasi Dalam film Wonder Woman 1984 Dimana Duke of Deception Deception sendiri Bisa jadi Sebenarnya Sudah hadir secara Rahasia Di film Wonder Woman Ini sebagai Anak buah Ares Yang kemudian Ditugaskan oleh Ares Untuk bisa membunuh Diana Dengan menggunakan Salah satu Benda magis Buatannya Yaitu Dreamstone Yang bisa dibilang Sudah terbukti Dalam sejarah Mampu untuk Menghapus Sebagian besar Peradaban kuno Dimana Dalam prosesnya Kekuatan Wish Granted Dari Dreamstone Ini Juga akhirnya Membuat sosok Villain baru Yang punya Tujuan sama Untuk Menghancurkan Diana Yaitu Cita Dan juga Maxwell Lord Yang bisa disebut Sebagai salah satu Budak dari Dreamstone Karena Ketergantungan mereka Yang begitu dalam Pada kekuatan Wish Granted Milik Dreamstone Yang sudah Mengabulkan Seluruh Keinginan mereka Dan Dengan hadirnya Salah satu Anak buah Ares Yaitu Duke of Deception Dalam film Wonder Woman 1984 ini Maka tidak menutup Kemungkinan Di film Wonder Woman Selanjutnya Kita juga Bakal diperlihatkan Dengan sosok Anak buah Ares Yang lain Seperti Pobos Deimos Lord Lycus Dan juga Circe Yang sepertinya Juga akan Jadi secret Film Bagedina Di filmnya Yang akan Datang Dalam Film Wonder Woman 1984 ini Salah satu Juga yang Bikin kita Penasaran Dan masih Jadi misteri Yang belum Terjawab Bahkan Sampai ke Ending Filmnya Adalah Tentang Bagaimana Nasib Selanjutnya Dari Karakter Barbara Setelah Di ending Film ini Dia kembali lagi Ke wujud Manusianya Setelah Menjadi Cita Yang membuat Kita bertanya-tanya Apakah Barbara Bakal tetap Jadi manusia selamanya Atau Dia bakal Dia bakal kembali Menjadi Cita Dan kembali Melawan Wonder Woman Di filmnya Yang ketiga Kunci Untuk menjawab Pertanyaan ini Sebenarnya Bisa kita Temukan Dari fakta Bahwa Barbara Ternyata Memiliki Dua Permintaan Kepada Dreamstone Dimana Kemungkinan Besar Barbara Sepertinya Bakal Merelakan Salah Satu Permintaannya Kepada Max Yang Kemudian Membuatnya Kembali Menjadi Manusia Dimana Permintaan Ini Sendiri Kemungkinan Besar Adalah Permintaan Barbara Yang kedua Kepada Max Untuk Menjadikannya Predator Unggulan Atau Apex Predator Yang Akhirnya Merubah Dirinya Jadi Sosok Monster Cita Dimana Jika Permintaan Ini Dihilangkan Oleh Barbara Barbara Tentunya Bakal Balik Lagi Menjadi Manusia Yang Normal Tapi Sepertinya Karena Dia Tetap Memiliki Permintaan Yang pertama Hal Ini Tentunya Bisa Membuat Barbara Bisa Dan Memiliki Kekuatan Super Strange Seperti Wonder Woman Yang Berasal Dari Permintaan Pertamanya Dulu Kepada Dreamstone Selanjutnya Kemungkinan Lain Yang Sepertinya Juga Bisa Terjadi Pada Nasib Barbara Selanjutnya Adalah Barbara Sepertinya Bakal Punya Dendam Yang Mendalam Kepada Diana Terutama Setelah Dia Mengalahkan Barbara Dan Meninggalkannya Sendiri Di Fasilitas Satelit Milik Amerika Dimana Inilah Untuk Mencari Kekuatan Yang Lebih Besar Dibandingkan Kekuatan Yang Dimilikinya Saat Ini Dari Dreamstone Yang Akhirnya Bakal Mengarahkan Barbara Untuk Pergi Ke Afrika Dan Mencari Kekuatan Cita Sejati Dari Dewa Urs Kataga Sama Seperti Yang Terjadi Di Komiknya Dan Tentunya Kekuatan Ini Bakal Digunakan Lagi Oleh Barbara Untuk Kembali Bertarung Dengan Wonder Woman Dan Nah Film ini Juga Ternyata Punya Post Kredit Scene Dimana Tepat Di Akhir Film Muncul Seorang Wanita Misterius Yang Melindungi Seorang Wanita Dan Bayinya Dari Tiang Kayu Yang Akan Roboh Dimana Wanita Itu Kemudian Merifil Dirinya Sendiri Sebagai Asteria Nah Jika Kita Melihat Komiknya Asteria Sendiri Digambarkan Sebagai Sosok Kesatria Amazon Kuno Yang Jadi Pelindung Bagi Bangsa Dimana Kemudian Nama Dari Asteria Ini Digunakan Oleh Wonder Woman Untuk Menamai Burung Logam Yang Selalu Menemani Wonder Woman Dalam Setiap Petualangannya Nah Sebelum Muncul Di Adegan Post Kredit Scene Karakter Asteria Sendiri Sebenarnya Sudah Sempat Disinggung Dan Juga Diceritakan Nasibnya Di Scene Sebelumnya Tepatnya Di Scene Saat Diana Menggunakan Let's Show Of Truth Kepada Steve Trevor Untuk Menunjukkan Steve Tentang Siapa Pemilik Golden Armor Dimana Armor Itu Merupakan Milik Dari Asteria Seorang Kesatria Amazon Legendaris Yang Menggunakan Armor Ini Untuk Menahan Serangan Pasukan Separta Supaya Bangsa Amazon Bisa Melarikan Diri Ke Pulau Demiskira Namun Setelah Itu Nasib Dari Karakter Ini Kemudian Berakhir Dengan Sangat Tidak Jelas Dimana Setelah Ribuan Tahun Lamanya Diana Hanya Bisa Menemukan Golden Armor Milik Asteria Tapi Tidak Bisa Menemukan Keberadaan Tubuh Dari Asteria Yang Tentunya Membuat Kita Pada Awalnya Beranggapan Bahwa Asteria Sudah Mati Di Film Ini Namun Hal Itu Kemudian Terbantahkan Setelah Karakter Asteria Yang Diperankan Oleh Pemeran Wonder Woman Tahun 70-an Linda Carter Muncul Dalam Post Credit Scene Film Ini Yang Menandakan Bahwa Ternyata Karakter Asteria Masih Hidup Sampai Saat Ini Di Film Wonder Woman 1984 Tapi Yang Jadi Pertanyaan Sekarang Adalah Bagaimana Asteria Masih Bisa Hidup Setelah Diserbu Oleh Pasukan Sepata Menurut Analisis Gue Sebenarnya Ada Dua Kemungkinan Yang Mungkin Bisa Menjelaskan Bagaimana Asteria Masih Bisa Hidup Dan Selamat Sampai Hari Ini Dimana Kemungkinan Pertama Adalah Asteria Masih Bisa Hidup Setelah Serangan Itu Karena Bantuan Dari Salah Satu Dewa Olimpus Yang Mungkin Saja Adalah Zeus Zeus Zediri Dengan Kekuatan Terakhirnya Sepertinya Tidak Hanya Menciptakan Pulau Demiskira Sebagai Tempat Bangsa Amazon Untuk Kabur Tapi Juga Menyelamatkan Asteria Yang Sudah Mengorbankan Dirinya Bagi Untuk Melumpuhkan Seluruh Pasukan Separta Atau Membuat Asteria Menjadi Tidak Terlihat Sehingga Bisa Kabur Dari Pasukan Separta Dengan Mudahnya Dan Kalau Ternyata Asteria Bisa Selamat Dari Serangan Pasukan Ini Yang Masih Mengherankan Bagi Kita Adalah Kenapa Asteria Masih Tinggal Di Dunia Luar Dan Tidak Kembali Bersama Bangsa Amazon Kedemiskira Nah Pertanyaan Ini Sebenarnya Bisa Dijawab Dengan Berangkat Dari Alasan Kenapa Zeus Menyelamatkan Asteria Dari Pasukan Separta Dimana Kemungkinan Besar Zeus Sepertinya Menyelamatkan Asteria Supaya Dia Bisa Menugaskan Asteria Untuk Bisa Stay Di Dunia Luar Dan Mencegah Supaya Ares Bersama Pasukannya Tidak Menyerang Bangsa Amazon Yang Tinggal Di Pulau Demiskira Dan Membuat Kerusuhan Di Bumi Fungsinya Sebagai Pelindung Bagi Bangsa Amazon Meski Diakini Hidup Di Dunia Luar Selanjutnya Kemungkinan Kedua Yang Mungkin Bakal Terjadi Dari Hidupnya Asteria Ini Adalah Berhubungan Dengan Multiverse Dimana Asteria Yang Kita Lihat Di Sin-sin Sebelum Post Credit Sin Sebenarnya Sudah Mati Saat Diserang Oleh Pasukan Separta Dan Yang Muncul Di Adegan Post Credit Sin Adalah Universe Yang Lain Dimana Sepertinya Berkebalikan Dengan Asteria Yang Ada Di Universe Wonder Woman Asteria Ini Sepertinya Bakal Gagal Menyelamatkan Bangsa Amazon Untuk Kabur Ke Gemiskira Sehingga Hal Inilah Yang Kemudian Menjadi Alasannya Untuk Berpindah Ke Universe Lain Dan Mencoba Untuk Menebus Kesalahannya Dengan Melindungi Bangsa Amazon Di Universe Wonder Woman Sampai Saat Ini Yang Sepertinya Kalau Konsep Multiverse Ini Ternyata Benar-benar Exist Di Universe Wonder Woman Maka Bukan Tidak Mungkin Kalau Film Wonder Woman Nanti Bakal Berkaitan Erat Dengan Film The Flash Ezra Miller Yang Akan Mengusung Konsep Yang Sama Yaitu Multiverse Tapi Tersipta Dari Paradoks Waktu Atau Flashpoint Entah Teori Mana Yang Benar Apakah Diselamatkan Oleh Zeus Atau Muncul Dari Multiverse Yang Pasti Dengan Kehadiran Asteria Di Universe Wonder Woman Asteria Tentunya Bakal Punya Peran Yang Signifikan Untuk Film-film Selanjutnya Dari Wonder Woman Dimana Asteria Mungkin Saja Bakal Menjadi Sosok Mentor Bagi Diana Di Film Wonder Woman Yang Ketiga Yang Sudah Secara Resmi Bakal Digarap Oleh Warner Bros Dan Diderek Lagi Oleh Patty Jenkins Atau Nantinya Sosok Asteria Ini Kemungkinan Besar Bakal Diceritakan Secara Lebih Dalam Terutama Tentang Backstorinya Di Film Spin-off Dari Wonder Woman Yang Bakal Berfokus Pada Bangsa Amazon So Tunggu Aja So Itu Dia Pembahasan Kita Kali Ini Tentang Ending Explained Dari Wonder Woman 1984 Dan Menurut Kamu Bakal Balik Nih Barbara Jadi Cita Dan Juga Asteria Di Film Wonder Pendapat Dan Teori Kamu Di Kolom Komentar So Like Share Video Ini Kalau Kamu Suka Dan Komentar Untuk Detail Penting Yang Gue Lewatkan Subscribe Juga Untuk Konten Menarik Lainnya Dan Juga Follow Akun Sosial Media Kita Lainnya Untuk Hal Hal Yang Gak Kalah Seru Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Gue Dika And Keep Exploring The Universe Ciao vier Sie T S D S D sub indo by broth3rmax